Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Pada hari Jumat 30 September 2022 Kuaran Bogor Selatan mengadakan lomba tingkat 2 di SDN Bojongkerta Kegiatan tersebut dilaksanakan selama 2 hari Dan diikuti oleh 5 pangkalan SMP dan MTS Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Perkenalkan saya Nuni dari Andalan Binawasa Kuartya Kota Bogor Hari ini saya mengadakan pertemuan dengan para peserta Karangpamitran Wilayah 1 Di sini kita mempersiapkan keberangkatan untuk kegiatan Karangpamitran Yang akan dilaksanakan hari Jumat sampai dengan hari Minggu Peserta yang akan kita bawa atau yang kita kirimkan sebanyak 43 orang Itu berasal dari perwakilan 6 kuaran Yang terdiri dari pembina siaga, pembina penggalang, dan pembina pendegang Nanti kegiatan di sana kita akan bergabung dengan 6 kuartya yang tergabung dalam wilayah 1 Ada Kuartya Kota Bogor, Kuartya Kabupaten Bogor, Kuartya Depok, Kuartya Cianjur, Kuartya Kota Sukabumi, dan Kuartya Kabupaten Sukabumi Di dalam kegiatan Karangpamitran nanti pada dasarnya kita di sana have fun Tidak terlalu berat materinya Di sana kita saling bertukar materi juga Intinya kegiatan yang akan kita ikuti Insya Allah ini akan bermanfaat banget buat para pembina yang ada di Kota Bogor Dan para pembina yang berada di wilayah 1 Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini Nanti kita ikuti kegiatan Karangpamitran di hari Hanya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di SMP Negeri 11 Salam Pramuka Bercerita tentang Pramuka Blok di SMP Negeri 11 Ada kamabikusnya silahkan kamabikus Terima kasih Ibu Meli Sebagai salah satu pembina putri di SMP Negeri 11 Pembina Pramuka Kegiatan Pramuka di SMP Negeri 11 Antara lain adalah melaksanakan kegiatan Pramuka Blok Pramuka Blok di SMP Negeri 11 Dilakukan dalam tiga fase Tiga tahap Tahap pertama adalah Kegiatan Pramuka Blok untuk kelas 7 Yang kedua Pramuka Blok untuk kelas 8 Dan Pramuka Blok untuk kelas 9 Ibu harapannya untuk TV Pramuka nih Kita di SMP Negeri 11 bagaimana? Harapannya adalah yang pertama Kita bisa melaksanakan Pramuka sesuai dengan pedoman Yang ada yang diharapkan oleh pemerintah Melalui permen-permen yang dikeluarkan oleh pemerintah Yang kedua yang paling penting tadi adalah Meningkatkan atau menanamkan karakter baik atau karakter mulia Yang seperti misalnya kemandirian, gotong royong Yang bisa dilaksanakan dalam kegiatan sehari-hari Dari mulai yang paling sederhana Di lingkungan kita yang paling kecil Sampai ke lingkungan masyarakat sekitar Baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekolah Mungkin itu Ibu Meli Ibu terima kasih untuk TV Pramuka Jangan lupa di subscribe, like and comment Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka